Renungan Harian Suara Alpha Omega, Hari Rabu 12 April 2023 Masmur 35, Ayat 10 Ya Tuhan, siapakah yang seperti Engkau, yang melepaskan orang sengsara dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya, orang sengsara dan miskin dari tangan orang yang merampasi dia? Dalam kehidupan ini, sesuatu yang tidak pernah bisa dihindari oleh semua orang ialah masalah. Oleh karena itu, jangan pernah lari dari masalah, karena yang menjadi persoalan adalah bukan bagaimana caranya kita dapat menghindarkan diri dari masalah, namun yang paling utama adalah bagaimana respon hati kita terhadap masalah yang terjadi. Kita seringkali lupa bahwa perjalanan hidup kekristenan itu tidak hanya sekedar berbicara tentang berkat, mujizat, kemenangan, pemulihan, dan sebagainya, tetapi juga proses untuk mencapainya. Masalah adalah satu bentuk dari proses itu sendiri. Seringkali kita terlalu sibuk memikirkan bagaimana cara untuk mendapatkan berkat Tuhan, tapi ketika diperhadapkan pada masalah sebagai bagian dari proses, kita memiliki respon yang tidak benar, mengomel, bersungut-sungut, marah, berontak, dan bahkan berani menyalahkan Tuhan. Apakah kita mau taat ketika sedang berada dalam prosesnya Tuhan? Yang pasti, setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dan kita alami, semuanya mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena Tuhan tidak pernah merancangkan hal-hal yang jahat terhadap kita. Mari kita berdoa. Bapak kami di surga, kami mau memiliki ketahanan dalam menghadapi masalah yang tidak mungkin bisa kami hindari. Tolonglah kami untuk menemukan solusi atas masalah kami dan mampukan kami mentaati kebenaranmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.